Oh kembali, oh pahaya kita lihat dan oh sayang sekali pemirsa Tendangan dari luar kotak penalti, tendangan dari jauh jauh Tampaknya pengakhiri pertandingan antara Indonesia menghadapi Libya Timnas Indonesia meraih hasil kurang maksimal saat menghadapi Libya Dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023 Laga yang berlangsung di Titanic Mardan Stadium Antalya, Turki Berakhir 0-4 untuk keunggulan Libya Gol bagi Libya disarankan Ahmad Ekrawah pada menit ke-25 Omar Al-Khoja pada menit ke-58 Nuradin El-Gilay pada menit ke-89 Dan Ala Al-Kishtar pada menit ke-90 plus 2 Indonesia harus menelan kekalahan di laga uji coba pertamanya Lalu, apa saja penyebab Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya? Berikut ini adalah ulasannya Belum padunya pergerakan antar pemain Ini merupakan laga pertama Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 Wajar jika pergerakan antar pemain juga belum padu Dalam beberapa momen terlihat kesalahan-kesalahan umpan terjadi Hal itu tentu tidak terlepas dari belum padunya permainan Timnas Indonesia Hal ini masih bisa diperbaiki jelang Piala Asia 2023 Bingung di sepertiga akhir Tidak padunya pergerakan pemain menyebabkan Indonesia sulit ketika memasuki sepertiga akhir labangan lawan Gelandang maupun penyerang yang memegang bola bingung ketika harus mengambil keputusan Alhasil beberapa momen untuk melancarkan transisi cepat dari bertahan ke penyerangan menjadi terbuang sia-sia Terutama di babak pertama Permainan lebih membaik di babak kedua ketika Shita Yong mengganti 10 pemain Hal ini terlihat sejak babak pertama hingga peluit panjang Lini tengah Indonesia begitu terbuka sehingga pemain-pemain Libya leluasa menerobos wilayah pertahanan Mark Klok dan Ricky Kang Buaya yang diturunkan pada babak pertama gagal menguasai lini tengah Lalu kombinasi Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner pada babak kedua lebih berorientasi menyerang sehingga kurang seimbang Eksperimen Shin Taeyong Pelatih asal Korea Selatan itu menurunkan formasi dasar 4-4-2 Dan eksperimen Shin Taeyong tampak tidak bekerja dengan baik di babak pertama Shin Taeyong lantas mengganti 10 orang pemain di awal babak kedua tetapi dengan formasi yang sama Permainan memang jauh lebih baik akan tetapi Libya justru malah bisa mencetak 3 gol tambahan pada 45 menit terakhir Eksperimen bisa dibilang gagal total Justin Hapner Tampil sejak babak kedua Hapner justru menjadi penyebab 2 gol tambahan dari Libya bersaran di gawang Syahrul Trisna Kesalahan umpannya dimanfaatkan dengan baik oleh Al-Khoja untuk membawa Libya memimpin 2-0 Kemudian di menit ke-89, pemain Wolverhampton Wanderers itu lagi-lagi ceroboh dalam melepas operan El Gelaib memanfaatkan situasi itu untuk mencetak gol ketiga Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi untuk Hapner Sang pemain sendiri baru kali ini tampil bersama timnas Indonesia sehingga masih banyak ruang untuk diperbaiki ke depan Dan itulah beberapa alasan yang membuat timnas Indonesia terbantai 4-0 oleh Libya Semoga pelatih dan staff mampu belajar dari kesalahan ini agar dapat berbicara banyak nantinya di Piala Asia 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!